Pak Cepini masih di Mea Kulpa Semua manusia terarah pada Allah yang satu Semua manusia terarah pada Allah yang satu Ini sikap gereja yang dituangkan dalam Nostra Etate Di satu dokumen ini Semua manusia diciptakan oleh Allah Apakah ada perusahaan swasta yang menciptakan manusia dengan spesies lain? Kita semua berasal dari Allah yang sama Karena kalau ada pihak lain yang bisa mencipta manusia Berarti ada yang setara dengan Allah Berarti Allah kita itu bukan Maha Esa Semua manusia berasal dari Allah Nah pertanyaannya adalah Apakah semua manusia mampu sampai pada pengenalan yang baik terhadap Allah itu? Itu yang menjadi pertanyaan Apakah semua manusia sanggup sampai pada pengenalan yang baik akan Allah itu? Saya manusia Saya diciptakan oleh Allah Pertanyaannya Apakah saya sanggup mengenal dia dengan baik? Nah ini yang menjadi hal mendasar yang harus kita sadari Saya membaca satu bagian dari Nostra Etate Karena semua bangsa merupakan satu masyarakat mempunyai satu asal Jelas Sekali lagi tidak ada perusahaan swasta atau pihak swasta Yang bukan bagian dari Allah yang bisa menciptakan manusia Sebab Allah menempatkan seluruh umat manusia di seluruh muka bumi Semua mempunyai juga tujuan akhir yang satu Yaitu Allah Semua kita ingin sampai kepada Allah Sekalipun dengan pola pikir yang berbeda Penyelenggaraannya, bukti kebaikannya, dan rencana keselamatannya mencakup semua orang Allah tidak dengan sengaja Menciptakan manusia untuk sebagian diselamatkan, sebagian tidak Apakah keselamatan untuk semua orang? Ya Betapa jahatnya Allah kita kalau ia menciptakan manusia Oh yang ini khusus untuk tidak selamat Yang ini khusus untuk selamat Lalu mengapa ada yang selamat, ada yang tidak? Menurut keyakinan kita Karena dia sengaja untuk menolak Allah Nah itu dia Kita berasal dari Allah yang sama Dan kita yakin semua manusia ingin sampai pada tujuan yang sama Yaitu Allah Cara yang berbeda-beda Tujuan yang sama Nah ada cara yang membahayakan Yang justru Tidak sesuai dengan kehendak Allah Saya bersyukur bahwa kita mengenal Kristus Dia tidak memberi pernyataan kepada kita untuk Menghalalkan darah seseorang Supaya Kita selamat atau yang lain selamat Tidak Kita selamat Karena kita mengenal dia Dan dia ingin kita selamat Sebagaimana kita mengenal dia Semua mempunyai tujuan akhir yang satu yaitu Allah Manusia mengharapkan dari berbagai agama Jawaban terhadap rahasia yang tersembunyi Sekitar keadaan hidup manusia Dan memang rahasia itu menggelisahkan Menggelisahkan karena tidak sungguh sanggup dijawab dengan sempurna Apakah tujuan hidup manusia Mengapa ada penderitaan Dari mana kita berasal Dan kemana kita akan pergi dan seterusnya Itu tertuang dalam Nostra Etante Maka apakah kita punya Allah yang sama Pada dasarnya ya Tetapi kita mempunyai cara mengenal yang berbeda Dan cara mengenal kita menentukan karakter kita juga Atau karakter kita Menentukan cara mengenal kita Dua hal yang topang menopang Dan sekali lagi kita bersyukur mengenal Kristus Yang kita akui sebagai Bagian dari cara Allah membahasakan dirinya Supaya kita mengerti Dan mengenal dia Video singkat Pace Bini